3-5-4 Ape terjadi Jep, 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 jep Tanpa dilihat dengan sepenuh Mata kita karena tadi masih adalah tangan ulang Tiba-tiba sekejap mata Rudy Widodo yang tadi diganjau Dan mendapatkan pelanggaran Mamu Becetakul Yang kedua untuk perusahaan Jakarta Puse Pada giram banget yang penonton juga kita lihat dari Gunawan Wicayo Dan dia juga giram sendiri Aku di Widodo Goal beda Ya, statistik yang terus terulang Yang sering terulang dalam pertandingan Persija Mencetak gol lebih sering menjelang 15 menit pertandingan berakhir Dan itu kembali terulang dalam pertandingan ini Meskipun ini bukanlah hasil akhir Tetapi kita lihat dulu proses gol umpan jarak jauh Yang sebetulnya kepada Simic Simic juga mungkin mencoba mengontrol bola Tetapi jatuh ke Rudy Widodo Kotor Ini memang yang ditunggu-tunggu Gol Untuk bisa membawa Persija Jakarta unggul Untuk pertama kali dalam pertandingan ini Sontekan Rudy Widodo Pemain yang baru dimasukkan oleh Teko Berhasil Mencetak gol yang membawa Persija Jakarta unggul dalam pertandingan ini Ya, Teko tentu senang karena ia memasukkan Rudy Seputusan yang tepat bisa dia katakan tentu bahwa Tidak lama setelah memasukkan Rudy Widodo Akhirnya mencetak gol Tangan bebas tadi ada satu pemain dari Persiju yang terlambat Untuk bisa mengantisipasi tadi saya pikir umpan tendangan bebas tadi Sehingga Simic dalam posisi On Terima kasih